Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi Kali ini Ibu akan membahas tentang cacing pipih atau platyhelminthes Contoh-contoh dari cacing pipih diantaranya adalah spesies dari planaria Fasciola Hepatica, Tainia Solium Ciri-ciri dari cacing pipih adalah sebagai berikut Yang pertama, tubuhnya pipih, aselomata atau tidak berongga Simetri tubuhnya bilateral Bila kita tarik garis secara vertikal, maka akan ditemui dua bagian tubuh yang sama, kiri dan kanan Triploblastik artinya memiliki tiga lapisan embryona yaitu ektoderem, mesoderem, dan endoderem Umumnya bersifat parasit kecuali planaria Reproduksi secara generatif dengan perkawinan silang secara vegetatif dengan membelah diri Hidup di air tawar atau laut, tempat lembab, atau di dalam tubuh hewan Memiliki sistem saraf tangga tali berupa ganglion anterior Sistem pencernaannya belum sempurna, hanya memiliki satu lubang Memiliki mulut tetapi tidak memiliki anus Klasifikasi dari platihelmintes Platihelmintes terbagi menjadi tiga kelas Yang pertama adalah turbilaria atau cacing berambut getar Contohnya adalah planaria Planaria ini hidup bebas Yang kedua adalah trematoda atau cacing isap Contohnya fasciola hepatica lonorsis sinensis Pada umumnya trematoda merupakan parasit Baik pada tubuh hewan ternak ataupun pada manusia Yang ketiga adalah kelas chestoda Contohnya taenia saginata dan taenia solium Cacing ini bersifat parasit Di tubuh manusia dengan inang perantaraan Sapi untuk taenia saginata dan babi untuk taenia solium Struktur tubuh dari platihelmintes Ibu ambil contoh Planaria Pada tubuh planaria ini sudah memiliki bintik mata Struktur telinga Ganglion saraf Sistem saraf merupakan sistem saraf tangga tali Yang terdiri dari tali saraf samping Dan saraf melintang Pada saluran pencernaannya terdiri dari mulut Paring dan rongga gastrofaskulat Pada platihelmintes ini tidak memiliki anus Sehingga mulutnya sebagai anusnya juga Siklus hidup dari fasciola hepatica Fasciola hepatica ini hidup parasit pada hewan ternak Dengan perantaraan inang perantara berupa siput Coba kalian perhatikan siklus hidup dari fasciola hepatica Pada cacing ini Reproduksi seksual fasciola hepatica menghasilkan telur Pada hati kemudian telur berpindah melalui aliran darah ke empedu dan usus Kemudian telur cacing ini keluar bersama tinja hewan ternak Kemudian telur menetas dan tumbuh menjadi Miracidium atau larva satu Atau larva bersilia di tempat yang basah atau berair Miracidium ini menginfeksi inang perantara berupa siput Siputnya jenis limnea Miracidium pada tubuh siput berubah menjadi sporokista Kemudian sporokista berkembang secara aseksual menjadi redia Radia bermetamorfosis menjadi serkaria Kemudian serkaria keluar dari tubuh siput menempel pada tumbuhan atau rumput air Serkaria akan membentuk metaserkaria atau cacing muda Metaserkaria Kemudian akan termakan hewan ternak Kemudian larvanya masuk ke usus Terbawa aliran darah Dan menjadi cacing dewasa pada organ hati dari hewan ternak tersebut Clonorsis sinensis Ini juga merupakan contoh dari cacing kelas Trematoda Cacing ini merupakan parasit pada tubuh manusia Dengan inang perantara hewan seperti ikan Coba kalian perhatikan Daur hidup dari Clonorsis sinensis Manusia yang memakan ikan yang mengandung metaserkaria dari cacing Clonorsis sinensis Cacing tersebut di dalam tubuh manusia masuk ke saluran pencernaannya Kemudian Tumbuh menjadi dewasa Di dalam usus manusia Dan berkembang biak secara kawin Menghasilkan telur Telur akan keluar bersama fesis manusia Telur yang keluar Mengandung mirasidium Atau larva Mencari inang sementara berupa siput Kemudian di dalam tubuh siput Mirasidium berkembang menjadi serkaria Serkaria mencari inang perantara ikan Di dalam tubuh ikan Serkaria akan Bermetamorfosis menjadi metaserkaria Kemudian ikan dimakan lagi oleh manusia Begitu seterusnya Struktur tubuh dari cacing pita Yang termasuk ke dalam kelas chestoda Coba kalian perhatikan struktur tubuh dari cacing pita berikut ini Cacing pita pada umumnya parasit pada tubuh manusia Dengan perantaraan sapi atau babi Sapi untuk jenis cacing pita Tainia saginata Dan babi untuk jenis cacing pita Tainia solium Cacing pita terdiri dari tiga bagian Yang pertama adalah bagian kepala Atau yang disebut dengan skolek Yang kedua adalah bagian leher Yang disebut dengan strobilus Dan yang ketiga adalah badannya yang bersekat-sekat Yang disebut dengan proglotid Pada bagian kepala terdapat Alat penghisap yang disebut dengan sakar Alat pengait yang disebut dengan rostelum Leher merupakan daerah pertumbuhan Leher merupakan pertunasan Dengan cara strobilasi Strobilasi menghasilkan strobilus Berupa serangkaian proglotid Dengan jumlah mencapai seribu buah Proglotid yang paling dekat dengan leher Merupakan proglotid termuda Semakin jauh dengan leher Proglotid semakin berukuran besar dan dewasa Setiap proglotid memiliki alat kelamin jantan Maupun betina Pembuahan dapat terjadi dalam satu proglotid Serta antar proglotid dari individu yang sama Maupun yang berbeda Telur yang sudah dibuahi Akan memenuhi uterus yang bercabang-cabang Sedangkan organ lainnya Akan berdegenerasi Proglotid ini Yang mengandung telur Akan terlepas bersama tinja Siklus hidup dari cacing pita Coba kalian perhatikan Siklus hidup cacing pita berikut ini Cacing dewasa Cacing dewasa hidup di usus manusia Dan menghasilkan proglotid yang mengandung telur yang sudah dibuahi Proglotid akan terlepas dari cacing induk keluar bersama fesis Biasanya menempel pada rumput Kemudian termakan oleh hewan ternak Seperti sapi atau babi Bila inang perantaranya sapi Jenis cacingnya itu adalah Tenia saginata Tetapi bila inang perantaranya babi Jenis cacing pitanya adalah Tenia solium Ini proglotid yang keluar Bersama fesis Di usus hewan tersebut Telur kemudian menetas Menjadi larva onkosfer Onkosfer akan menembus usus Masuk ke peredaran darah hewan tersebut Kemudian di dalam jaringan otot Membentuk sista-sisti serkus Disini onkosfer berkembang Menjadi sisti serkus Di otot hewan ternak Jika manusia memakan daging Yang mengandung sista-sisti serkus Maka sisti serkus Akan berkembang Menjadi cacing pita baru Dan tumbuh Hingga dewasa Di dalam usus manusia Peranan cacing platihelmintes Planaria Merupakan salah satu sumber makanan Bagi organisme lain Sisti soma Dapat menyebabkan Sitosomiasis Atau kerusakan jaringan organ Seperti kandung kemi Ureter Hati Limpa Dan ginjal manusia Klonorsis sinensis Dapat menghisap darah manusia Parasit pada tubuh manusia Dengan perantaraan ikan Paragominus Parasit pada paru-paru manusia Dapat menyebabkan Sesak nafas Batu kronis Dahak bercampur darah Berwarna coklat Bila ada telur cacing Fasiolisis Parasit pada saluran pencernaan Menyebabkan Hambatan makanan yang lewat Tainia Dapat menyebabkan Tainiasis Menghisap sari-sari makanan Di usus manusia Demikianlah penjelasan Yang bisa ibu berikan Semoga bermanfaat Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya